Hai atur-atur kembali lagi dengan saya Adi kayaknya blokotokannya ya eh ah ini yang nyaris semua orang lokal sini ya Soekarjo sekitarnya ini rusaknya katanya awalnya enggak ada masalah ya ekonya ini ada masalah eh dia cuma bongkar bersihkan terus dicoba enggak mau dan ada beberapa cara yang bermasalah nah ini yang bermasalah yang kita lihat di sini wah sudah terluka parah semuanya sudah pada berkarat korsi jamuran seperti ini ya kalau memang ini kita ganti potensiunya ya seperti ini terus ada juga yang seperti ini ya lumayan ya harus diangkat semua ini nanti ya ada beberapa sana yang bermasalah intinya seperti itu cuma kita berbogus ke sini katanya normal apa namanya efeknya tapi setelah dipongkar itu tidak bisa tidak nyala waduh jadi parah ya wah oke enggak ada masalah ya kasus seperti itu tidak masalah Oke awan rumah dibongkar jadi bermasalah padahal cuma dipersihkan ya ini belum dipersihkan kata orangnya ini nanti kita bersihkan pakai thinner ya ini pakai thinner oke nanti aja kita lalu ke sini oke bisa coba ya oke ini udah nyala ini nggak nyala seperti itu oke ya nah ini gampang-gampang susah ya kasus seperti ini kenapa saya bilang gampang-gampang susah nah ini tuh sebetulnya gini nah ini ya nah perlu kalian ketahui disini ini modul untuk efeknya disini nah kalau ini tidak terpasang ke casingnya atau yang jelasin nih ya kita saya tunggu dulu ntar nah ini nah ini ya coba saya cek dulu ini udah salah lepas dulu siapanya nggak konsulat ini dengan ini nanti nggak terhubung ini dengan ini groundnya dia terhubung nah ini dengan ini tuh ya disini eh ya disini dia groundnya tidak terhubung nah ini yang perlu kalian ketahui ya makanya ini ada skrub-skrub ke bodi itu yang perlu diketahui dulu jadi nggak usah bingung pasang dulu ke casingnya banget dulu nah cari kabel dulu ya ini kabel buat nyoba ini nampak nggak nampak nggak oh nampak banget nih sampai cari kabel lanjut yang nggak panjang kabel kabel dimana kabel ada oke ini ada kabel saya solder dulu udah kabel kita nampak dulu ya kabel kita nampak dulu ya kabel kita nampak dulu oke ya kabel kita hubungkan sini aja ya kabel kita hubungkan ke ground aja itu pentingnya ground salah satu ya selamat pak tim pak Assalamualaikum oke keusahaan nanti datang oke ya lanjut lagi ya nanti udah mau ngambil barang oke ini saya colokkan ya nah seperti ini aja ya pasang seperti ini terus kita coba lagi jadi nggak usah bingung nggak usah kopios kalau kodok ternyata Bismillahirrahmanirrahim nah oke ya udah nyalah ya clear ya oke udah clear sip ya jadi tidak usah bingung kalau awal nggak apa-apa cuma mau bersihkan terus jadi mati bagnya ada pasang dulu lagi aja seperti itu ya jadi harus terhubung ke ground kalau tidak tidak mau nah cuma ya ini yang jadi masalah ini ya jadi disini saya akan bersihkan dulu semua jelas ya itu jalurnya ada yang putus atau tidak kropos tidak yang ini ya yang kelihatan parah banget disini ini ada beberapa potensi yang karat disini parah ya tentunya nanti saya ganti aja ya jadi ini akan saya oblo kotok dulu nah seperti ini juga nih sudah parah nih ya jadi coba resolver dulu jalurnya ada yang putus atau tidak ini belum saya coba ya belum saya coba suaranya yang bermasalah yang mana yang ini selesai ya akan saya bersihkan dulu bersihkan dulu seperti ini ya terus kita coba resolver dulu ya seperti itu resolver dulu potensi yang berkarat ya kita ganti dulu ini agak parah disini nah ya tuh sini ya nah ini jalurnya ini yang penting itu jalurnya ya tuh kita harus harus kita terawang dulu ya kita terawang dulu masuk kemana nih terawang dulu nah seperti ini ya tuh nah seperti ini ya kita harus pakai ilmu penerawan juga seperti ini ini akan memakan waktu ya tentunya ya seperti ini ini karena jalurnya ya jalurnya ini saya lihat itu berkarat seperti berkarat ini putus atau tidak ya seperti itu ini harus sedikit latin ya ini ngobrol kotoknya yang ini kita akan ini harus saya lepas kapasitornya lepas potensilnya biar gampang nah yang lain ini oh ini masalah ya macet nih harus ganti sama yang ini yang parah sama ini nah ini nanti yang gak susah posisinya ya posisi ngobrol kotoknya kalau yang ini gampang nanti juga harus ditawang dulu memakai jalurnya ya oke ini akan saya obrol kotok dulu obrol kotok dulu saya bersihkan terus saya coba ya kalau masih bermasalah baru kita cari penyebabnya ini jelas ya kalau seperti ini kan kalian lihat nih jalurnya sampai hitam seperti ini ya nah kokos atau berkarat seperti ini ini harus dibersihkan dulu ya harus dibersihkan dikerok pakai cutter ya padanya jangan dikerok pakai cutter ya harus putus jalurnya ya justru itu kita harus untuk mengetahui ya dengan kita kerok disini ya pasti ada jalur yang setengah putus setelah kita kerok nah biasanya dia akan terlihat langsung oh ini jalurnya setengah putus atau memang terputus nah lebih bagus ya daripada kita biarkan bersihkan aja kita gak tahu jalurnya masih bagus atau tidak ini juga ya oke ini akan saya obrol kotok dulu ini jelas ganti ini ganti lensio yang lainnya masih aman masih aman aman ya ini aja dua channel ini ini tiga ya tiga oke saya obrol kotok dulu apa teruto tiga dan ke dari ke atif anda S bedeutet B as A s truck Oke ya, ini sudah jadi Tidak ada yang harus apa signifikan Atau harus apa namanya Penanganan khusus Ya, tapi tidak Saya widi ya tadi ya, apa namanya Proses anunya Karena ini ya Jadi yang kropos-kropos itu Yang berjamur Berkarat, nah ini ya Bagian ini Seperti ini Ini resistornya, ini Solder tidak bisa ya, ternyata jalurnya Pada putus disini ya Cuma itu aja ya Resistornya ya Udah suak, gak bisa apa Disolder gak bisa Jadi yang bisa ganti baru Seperti ini ya Termasuk ini Kapasitornya Karena jalurnya putus ya Dia harus disambung Seperti itu Seperti ini Ini isinya saya ganti Karena dia Kakinya itu Parah ya Kakinya udah hitam-hitam gitu Kropos disolder juga gak bisa Ini jalurnya juga Sampai Apa namanya Mengelupas ya Jalurnya disini Tinggal ganti IC-nya aja Seperti itu ya Terus yang ini Sama yang ini ya Yang parah itu ya Yang parah itu ini Sama ini Sama bagian ini Itu aja Nah Sisanya Cuma ganti potensio Seperti ini Ini asnya agak pede ya Tapi gak apa-apa ya Apa namanya Mixer Yamaha itu Dia apa namanya Ini Yamaha ya Yamaha seri berapa ini Nanti saya taruh di Keterangan ya Karena cuma dibawakan Seperti ini Jadi ini bisa M10 ya Keterangannya Gak tau nih Seperti itu aja ya Ini asnya kan panjang Kenopnya itu kan panjang Masuk dalam itu Jadi bisa Walaupun pendek Karena gak ada Yang juga termasuk ini Yang berkarat disini Ini ya Saya ganti ya Ini kan pede Misalnya seperti ini Ya Cuma itu aja Sisanya Kalau masalah efek Gak nyala ya Karena ini ya Groundnya gak ada Dia harus dapat ground Kalau gak dapat ground ya Kondisi seperti ini Yang gak anu ya Jadi komitarnya bingung Cuma bersih-bersih kok Tosininya jadi gak nyala Seperti itu Terus berkarat-berkarat itu ya Yang lainnya gak ada ya Cuma itu aja Ya Suaranya Ya gak ada masalah sih Ya Jadi saya Cuma melakukan Penggantian isi Dua buah Sama ini Yang keropos-keropos itu ya Keropos harus dikerok ya Ini juga Dia harus dikerok Kalau gak dikerok Nanti kita gak akan tahu Jalurnya putus atau tidak Seperti ini Kalau tidak saya kerok ya Gak tahu jalurnya putus atau tidak Seperti ini juga ya Terus dikerok Bersihkan Nah mungkin ditaruh di tempat lembab ya Oke ya Mungkin sampai disini dulu ya Koplo kotokannya Gampang-gampang Susah Ya belum Apa Kecuali taruh susah ya Susah Kebetulan ini Saya bersihkan Apa Saya ganti-ganti Ini saya bersihkan Yaudah oke ya Saya coba Yaudah oke Langsung Gak ada yang bermasalah Ya Gak ada yang bermasalah Kecuali potensio yang berkarat-berkarat Ini ya Dengan berkarat semua Nah potensio ini kan berkarat Berkarat nih Ini si putar juga Susah Susah Nah ini Putus jalurnya ya Berkarat seperti ini Jalurnya itu putus Di PCB-nya itu Jadi gak bunyi Nah seperti itu Oke ya Sampai disini dulu ya Koplo kotokannya Kalau ada pertanyaan Silahkan tolong isi kolom komentar Like videonya Share juga Biar bermanfaat Sampai ketemu di video Koplo kotokan